Dakwah itu bukanlah masalah apa yang kita sampaikan adalah perkara yang adem, sejuk, atau cenderung memilih zona aman dan nyaman. Namun dakwah itu adalah aktivitas menyuruh kepada perubahan, menyampaikan kebenaran yang harus disampaikan, meracut gagasan secara mendasar, meruntuhkan segala bentuk kekufuran, terutama ideologi-ideologi kufur yang selama ini bercokong. Apakah itu kapitalisme ataupun komunisme? Umat harus cerdas secara akliah dan nafsiyah islamiyahnya, menghilangkan kecebutan serta meningkatkan tarif berfikirnya. Namun demikian memang benar bahwa dakwah harus dibangun atas argumentasi yang kokoh atau bilhikmah, mengguncang akal, segaligus menyentuh perasaan atau hati. Dan boleh jadi juga harus melakukan debat, lakukan dengan baik, yakni meruntuhkan segala argumentasi lemah atau salah, kemudian dibangun argumentasi yang kokoh dan benar, namun tetap memperhatikan adab dan retorika cerdas. Dakwah adalah menyampaikan apa yang harus didengar oleh umat, bukan apa yang ingin didengar oleh umat. Karena dakwah adalah menyampaikan kebenaran yang memang harus didengar oleh umat, bukan mengikuti selera umat. Sampaikanlah wahlau satu ayat dengan ilmu, keikhlasan, dan kebenaran. Jangan pernah berfikir, takut tidak didengar, bahkan tidak diundang. Karena dakwah bukan karena uang, apalagi undangan. Tetapi kepandean menciptakan momentum demi perubahan. Dakwah itu bukan jalan para pencari kenyamanan. Namun dakwah adalah jalan penuh cobaan dan tantangan. Risikonya terpampang jelas dalam sejarah kenabian. Hanya mereka sang pejuang yang berani mengambil jalan panjang. Kesempatan mulia sudah terhampar luas di depan mata. Jadikan dakwah sebagai poros hidupmu. Muliakan hidupmu di jalan dakwah. Istirahatkan ragamu kelak sebagai pengemban dakwah. Latih, peluh, dan segala pengorbananmu Bakal terbalas tuntas dan pantas oleh Allah Sang Pemberi Tita. Karena Allah telah berjanji akan membeli jiwamu, Hartamu, dan nyawamu dengan syurga. Terima kasih telah menonton!